kita kasih bom, dar, hancur halo guys, balik lagi sama gue Amel di Great Games kali ini gue mau main game terbarunya dari Netmarble yaitu Magic Mana Strike game kartu nih guys, coba kita start dulu nah kali ini gue masih baru banget main dan rank gue masih di rank 2 dimana kalian bisa lihat ranknya di pojok kiri atas dan ini ternyata adalah game kartu nah kita cek dulu nih infonya tuh gue di rank 2 dan ini kartu-kartu yang gue punya misalnya udah record ada friends juga cuman karena gue baru main jadi belum punya temen kalian bisa add gue tuh dan kita cek rank info ya kan, disini rank info tuh kalau misalkan dibawahnya lagi ada Magic Pass kalau kalian emang masih biasa kalian claim yang atasnya tapi kalau misalkan sederet atas tuh ya kalau misalkan kalian udah jadi member alias Magic Pass kalian tuh yang bisa dibeli dengan 790 gem kalian bisa claim sederet hadiah di bawahnya yang pasti lebih menarik selain itu ada kolom shop di bawahnya yang bisa kalian beli item-itemnya menggunakan gold maupun gem ya guys yang bisa di refresh free terus ada package yang bisa dibeli pake uang langsung dan juga ada hero hero-hero ini planswalker namanya bisa dibeli dengan gold ya biasanya nih terus disitu ada gold package kalau kalian kekurangan gold kalian bisa beli gold menggunakan gem setelah itu ada kalian bisa beli gem dengan uang yes tuh ada harganya IDR berapa IDR berapa oke next ada oh iya ini rank gue gue sekarang masih challenger gue ini masih di bawahnya skill, expert, heroic, legendary dan paling tinggi ada mythic hmmm gue juga mau kasih tau battle reward setiap kalian habis main kalian bisa claim reward ini berupa kartu ya guys setelah itu ada ini kolom card ini kartu-kartu yang gue punya bisa dituker gitu kan ini yang gue pake yang di atas kalian bisa tuker kartu yang kalian punya juga yang di bawah ini dan kalian bisa level up upgrade kartu kalian biar lebih kuat hmmm apa lagi ya setelah itu kita mau coba lihat hmmm main aja yuk hmmm dan kalau kalian belum tau game ini hampir mirip sama Clash Royale hmmm tuh gue yang namanya Captain Marvel kalian bisa add hahaha bisa add gue ya kalau kalian nanti main hmmm game ini berlangsung selama 3 menit hmmm dimana kalian harus menghancurkan hmmm dua pengawal serta satu boss yang di tengah hmmm ets tapi nggak harus menghancurkan boss untuk jadi pemenang karena kalau misalkan 3 menit belum ada yang hancur juga yang dipilih jadi pemenang adalah yang paling unggul guys nah kayak gini nih hmmm kita harus nungguin stacknya kalau misalkan kartu kalian stack ada tulisan 4 berarti kalian harus nungguin stacknya sebanyak 4 baru kalian bisa keluarin kartunya oke tuh kayak gitu mainnya guys kalian juga bisa pakai hero kalian yang ada di paling kiri bisa deret kartu itu paling kiri dan keluarin skillnya yang untuk jadi kalian nggak harus kartu kalian tapi hero yang kalian punya itu guys juga bisa kalian keluarkan untuk menghancurkan hmmm benteng-benteng tersebut hmmm tuh kalau mati ya kita keluarin aja lagi terus-terus tapi jangan sampai boros kalau boros kalian nggak bisa ngeluarin hero kalian dengan kartu eh hero yang ada di kartu kalian itu guys kayak gue nih quiz min bingits gue nggak bisa tuh keluarin karena terlalu banyak ngeluarin si hero-nya tadi tuh si Chandra namanya yes tuh tuh gue jadi nggak bisa ngeluarin karena stack gue tuh kurang hee kalian buat yang kalian yang jago main kartu kalian pasti bisa mengatur strateginya se-efisien mungkin apa sih efisien se-efektif mungkin biar nggak kehabisan guys tuh bisa mana strike hmmm gue juga masih kurang ngerti sih sebenernya nah gue bisa pakai lagi nih si hero gue si Chandra tadi dan bisa keluarin skill-nya yuk come on men kalian masih bisa perlu kalian kumpulin stack sebanyak-banyaknya aja untuk bisa spam ini kartu kalian nih guys tuh uh bakal hancur sih ini kita kasih bom dar hancur kalau kita bisa berhasil kita dapet satu biru tuh yang ada di bawah waktu kita tuh di atas yang tengah itu ya guys nah karena mau habis jadinya yang paling unggul adalah gue karena gue bisa menghancurkan satu hmmm yang tadi loh tuh kalau bisa menghancurkan dapet satu biru tapi kalau misalkan bisa menghancurkan bosnya kalian bisa dapet satu deret ini dapet tiga biru sekaligus guys gitu oh iya buat kalian game ini nanti akan dirilis resmi di Indonesia yang bisa kalian temukan di appstore atau playstore tanggal 29 januari 2020 oke nah gue naik nih rank gue dari challenge jadi skill yang bisa ngambil rewardnya setelah main itu berupa gold atau yang lain-lain tergantung ya guys oke gimana menurut kalian nih gamenya seru gak sih kalau buat yang suka main card game card kalian ini wajib banget buat download game ini oke segitu aja review dari great games jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di next episode bye have a nice day bye bye selamat menikmati